Hai Sobat, apakah kalian bisa membedakan antara karedok, gado-gado, dan pecel? Mereka serupa tapi berbeda ya? Hai Sobat Kukiamatir, bertemu lagi dengan saya ya, Agus Boski. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan memasang sesuatu yang spesial dan yang beda ya. Pengen tahu lebih lanjutnya, sebagainya berikut. Untuk bahan-bahannya, disini ada timun, kacang panjang, kol, dan kemangi. Untuk pelengkapnya ada kerupuk, kecap, dan kacang. Untuk lebih jelasnya ada di deskripsi ya para Sobat Kukiamatir. Mula-mula kita goreng kerupuknya. Siapa juga yang tidak suka kerupuk? Hampir semua orang suka kerupuk ya para Sobat Kukiamatir. Waktu menggoreng kacang, usahakan kacangnya dicuci dahulu ya, dan ditiriskan, agar lebih bersih. Dan jangan lupa kita terus aduk-aduk, agar tidak ada yang gosong. Ingat ya para Sobat Kukiamatir, bahwa kacang itu akan matang saat kita angkat. Jangan sampai di penggorengan sudah hitam ya. Kalau sudah agak kecoklatan bisa diangkat, karena waktu dingin nanti sudah agak kecoklatan ya. Kita potong-potong kecang panjang dahulu. Untuk takaran sayurnya disesuaikan ya, para Sobat Kukiamatir mau bikin beberapa porsi. Kalau ini cukup untuk satu atau dua porsi ya para Sobat Kukiamatir. Jadi tidak ada ketentuan khususnya ya. Sesuai kreativitas Sobat Kukiamatir saja. Untuk bumbunya sangat simpel ya para Sobat Kukiamatir. Kita gunakan cabai, kencur, garam, dan kacang. Terakhir gula merah ya. Cuma itu doang loh para Sobat Kukiamatir. Kita perlu tambahkan sedikit air. Ingat ya para Sobat Kukiamatir, jangan terlalu banyak. Usahakan bumbunya kenal saja. Lalu kita masukkan semua sayurnya. Dan agak kita keprek-keprek sedikit ya sebelum kita aduk agar bumbunya bisa meresap. Oh iya para Sobat Kukiamatir. Kare dok sering dijuluki saladnya Indonesia loh. Karena semua bahannya mentah kecuali kacangnya ya. Kita tambahkan kemangi sesuai selera. Bila Anda tidak suka bisa skip ya. Jangan lupa ya para Sobat Kukiamatir. Like, comment, and share. Agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Agar channel saya ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.